Kalau kita untung di Bandeng itu biasanya kita untung sekitar 75 persen. Terima kasih telah menonton! Di daerah yang menyimpan berbagai tempat wisata yang sangat menarik, Pangkajene Kepulauan juga kaya akan sumber daya alamnya. Sektor perikanan memegang peran penting di Pangkajene Kepulauan. Subsektor perikanan budidaya saat ini sangat strategis dari sisi bisnis, profitable dan banyak melibatkan masyarakat, sehingga berpeluang untuk dikembangkan agar mampu menyerap tenaga kerja lokal, menggerakkan ekonomi, serta berdampak luas bagi masyarakat. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah dikenal sejak lama sebagai sentra pengembangan perikanan budidaya, khususnya budidaya tambak dengan potensi pengembangan yang cukup besar. Ada beberapa jenis komoditi unggulan yang dibudidayakan oleh masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, diantaranya udang windu, udang faname, ikan bandeng, dan rumput laut. Ikan bandeng merupakan komoditas unggulan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan sebagai salah satu pemasok utama kebutuhan ikan bandeng di wilayah Makassar dan daratan Sulawesi Selatan setiap harinya. Kepulauan telah dikenal dengan budidaya ikan bandeng yang sebagian besar daerah budidaya ikan bandeng, seperti di Kecamatan Lakbakkang, Ma'rang, Sigeri, dan Mandale, di mana mayoritas masyarakat di daerah ini memanfaatkan tambak untuk budidaya ikan bandeng sebagai mata pencaharian mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Desa Bontomanai dan Desa Manaku merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Lakbakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu kampung perikanan budidaya dengan kearifan lokal ikan bandeng. Usaha budidaya ikan bandeng merupakan salah satu jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bontomanai dan Desa Manaku pada umumnya. Seperti diketahui, Desa Bontomanai dan Desa Manaku mempunyai luas potensi 1.210 hektare dan yang sudah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya mencapai 1.110 hektare dengan rata-rata luas per unit kolam budidaya mencapai 700 meter persegi. Jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat Desa tersebut diantaranya perbenihan, pembesaran, dan pengolahan. Dengan luas potensi yang ada, kampung perikanan budidaya ikan bandeng di Desa Bontomanai dan Desa Manaku mampu menghasilkan 1.301,9 ton per tahun dengan nilai produksi Rp26 miliar per tahun. Sebagai salah satu program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kampung Perikanan Budidaya Ikan Bandeng dapat memberikan motivasi dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Adalah Junaidi, Ketua Pogdakan Bandeng Sejahtera dari Desa Manaku. Ia merasa bersyukur dengan pencanangan kampung perikanan budidaya ikan bandeng di desanya. Karena menurutnya, potensi yang dapat dikembangkan ikan bandeng masih sangat besar. Apalagi permintaan pasar lokal yang cukup besar, bahkan Kabupaten Pangkep memiliki pelelangan khusus ikan bandeng. Nama kami Junaidi dari Ketua Kelompok Bandai Sejahtera Manaku yang bertempat tinggal di Desa Manaku, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkajik, dan Kepulauan. Jenis komoditi yang kami budidaya, ikan bandeng. Kami memiliki ikan bandeng itu karena komoditasnya banyak penggemarnya, utamanya di masyarakat Sulawesi Selatan. Ikan bandeng kami budidaya dari turun-temurun, dari mulai nenek-nenek sampai orang tua kami. Yang kami menekuninya itu pada tahun 1997. Alhamdulillah peluang usaha bandeng di sini, kita sudah beberapa komoditi, pernah kami juga berhubungan langsung ekspor, ekspor bandeng, melalui sistem perusahaannya Kementerian Bintang Timur, dan sekarang sudah ada sistem pengolahan. Menekuni usaha budidaya ikan bandeng, dirasakan oleh Junaidi sangat menguntungkan. Dari usaha budidaya ikan bandeng, ia dapat meraup keuntungan hingga 75% dari biaya produksi yang dikeluarkan, dan panen dapat dilakukan setelah 3 bulan masa pemeliharaan. Kalau permintaan bandeng sekarang, alhamdulillah permintaan dari pasar sangat tinggi, terutama dari ukuran 5-2 kg, 4-2 kg. Kalau modal usaha yang kami awal, kan kita cuma sistem tradisional. Itu modal awal itu sekitar 7 jutaan. Kalau kita untung di Bandeng, itu biasanya kita untung sekitar 75%. Biasanya kalau kita itu bermodal dari modal 10 juta, biasa hasil panen yang kita raut itu sampai 50 juta rupiah. Selain menguntungkan, budidaya ikan bandeng, ungkap Junaidi, sangatlah mudah. Bahkan Junaidi pernah merasakan dalam satu tahun bisa melakukan 5 kali panen ikan bandeng. Kalau kita itu sistem pemeliharaan, karena sistemnya modular, biasa kita panen 3 per 3 bulan. Malah pernah kami jalankan itu per 2 bulan, setahun. 5 kali panen setahun. Kalau budidaya bandeng itu kami bilang mudah, karena apa? Karena budidaya bandeng, kita sistinya cuma mendebar di satu kolam pendebaran. Ukuran skala paling luas itu 20 are atau 2.000 meter persegi. Kemudian kita pindah, kita andal kempakan alami. Dan sistemnya tebar lagi, baru kita pindahkan lagi. Sekitar 2 bulan atau 1 bulan sampai 2 bulan, kita sistemnya pindah lagi, nebar lagi. Dan tingkat kematian sangat nampak beda dengan budidaya udang. Kadang mati itu kita nggak lihat. Kalau bandeng ukuran 100 gram, kami sudah bisa jual. Jadi kan bandeng umpang, yang kita bisa kirim keluar. Jadi perputaran ekonomi sebagai kami pembudidaya bandeng, cepat perputarannya. Apa yang kami lakukan dengan sistem di budidaya, sistem modular? Pertama, kita itu di kolam pendebaran benih. Kita mendebar benih di petak A dalam jangka waktu ukuran-ukuran benihnya itu sekitar 7 cm sampai 10 cm. Baru kita pindahkan ke petak B. Setelah itu, adakan lagi sistem pendebaran di petak A. Kita mendebar lagi di petak A. Berjelang waktu sekitar ukuran bandeng 100 gram sampai 250 gram di petak B. Kami pindahkan lagi di petak C. Di situlah kita adakan pemeliharaan untuk pembesaran. Jadi sistemnya modular itu kita berkesinambungan terus. Dalam melakukan usaha budidaya ikan bandeng tidak luput dari kendala. Namun Junaidi, bersama pembudidaya lainnya yang berada di kampung budidaya ikan bandeng, selalu mendapatkan pendampingan dalam mengatasi kendala berbudidaya, baik itu dari Balai Perikanan Budidaya Air Payau, BPBAP Takalar, daerah maupun penyuluh, terutama mengenai kualitas benih ikan bandeng yang mereka gunakan dan cara budidaya ikan yang baik. Alhamdulillah, kalau hasil budidaya kami, kami bisa beli kenaraan, bangun rumah, menyokolahkan anak. Asal benih kami, pertama biasanya kita dari BPAP Takalar, dari Bali, itu saja yang kami sering pakai. Kendalanya selama membudidaya, karena apa? Yang itu pasan surut. Karena pematang tambak, sarana ditambak itu sangat tidak menunjang, karena apa? Sudah dangkal, terutama di salurang, pematang juga, terutama lokasi kami yang dipesisi. Kami didampingi dari pemerintah, pertama kami didampingi dari DCB Takalar, pada tahun 2010, sudah mulai, sampai sekarang. Dari tim penyuluh Balai Riset Marus, juga mendampingi, dan penyuluh KKP yang ada di Kabupaten Pangkep. Walaupun pendapat kami, Alhamdulillah, semoga ini bisa terlaksana kampung budidaya, dan bisa penghasilan petani lebih bertambah lagi, dan bisa melihat juga metode-metode budidaya. Harapan kami ke pemerintah, dalam luas lahan 1.600 hektare, di kampung budidaya ini, yang terakomodasi itu, yang tercatat sekarang, yang masuk di lahan budidaya, 1.100 hektare. Kami sangat mengharapkan dari kalangan pemerintah, terutama KKP, misalnya, yang kendala yang kami sering mendapat di lapangan itu, masalah penguruhkan salurang, dan perbaikan pematang budidaya. Itu, kalau bisa, diturunkan berupa alat escapator. Masalah pakan juga, kami sering, kami sangat membutuhkan semacam pabrik pakan, karena pabrik pakan dari pabrikang itu agak mahal sekali, harganya kami tidak bisa jangkau, akhirnya kami ambil bahan alternatif. Pasar ikan bandeng terbuka luas. Dalam menjual hasil budidayanya, Junaidi tidak merasa khawatir karena dipangkep sendiri, terdapat pasar dan tempat pelelangan ikan bandeng yang siap membeli dari pembudidaya. Pemasaran kami, itu sistemnya, kita panen di pagi hari menggunakan strofon. Pakai sistemnya, pakai jaring. Itu kita masukkan di strofon, bawa ke pasar pelelangan di Kabupaten. Kita punya memang pasar pelelangan di Kabupaten Pagip ini, yang sumbernya ikan yang dilelang dari beberapa, dari Gorontalo, banyak macam lah. Kalau harga, Alhamdulillah sekarang, karena ikan 5-2 kilo itu sudah mencapai 15 ribu per rekor, karena kita di sini bukan timbangan, kita jualnya per rekor. Ukuran yang sering kita panen di sini 500 gram, 400 gram. paling terkecil kita pakai itu bandengnya yang kita panen itu sekitar 350 gram. Sebagai program unggulan, pembangunan kampung perikanan budidaya ikan bandeng saat ini menjadi prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini sejalan dengan tujuan Kampung Perikanan Budidaya, yakni mengembangkan komoditas unggulan dengan menyinergikan berbagai potensi untuk mendorong berkembangnya usaha budidaya yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pangkajene dan Kepulauan, dengan potensi tambak sebesar 1.210 hektare, telah dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu kampung budidaya ikan bandeng. Pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir, dan pedalaman ini ada salah satunya berkaitan dengan pengembangan kampung perikanan budidaya. khusus untuk yang di Kabupaten Pangkep, kami memang memiliki kewajiban karena setidaknya posisinya paling dekat dengan Balai Perikanan Budidaya Air Payota Kalar, kemudian di sana juga secara historis itu sudah memiliki, kalau disebut kearifan lokal atau potensi yang luar biasa untuk bandeng itu sudah sangat pas. Artinya ketika ditetapkan menjadi kampung perikanan budidaya bandeng, Kabupaten Pangkep ini sudah memiliki semuanya dari hulu ke hilirnya. Berbagai intervensi telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung peningkatan produksi budidaya ikan bandeng. Salah satunya adalah dengan penyediaan benih ikan bandeng yang bermutu kepada pembudidaya yang berada di kampung budidaya ikan bandeng Pangkep. Jadi benih yang dari BPBAP Takalar ini bukan hanya sekarang saja kami menyediakannya, bukan saja ketika Pangkep ini ditetapkan sebagai kampung perikanan budidaya sehingga kami memberikan perhatian, mensuplai benih ke sana. Sebelum, jauh sebelum itu, sudah secara kontinu kami menyediakan benih untuk para pembudidaya. Artinya, sebenarnya itu merupakan bukti bahwa benih yang kami klaim merupakan benih unggul itu sangat dirasakan oleh masyarakat di sana. Dan ini terbukti ketika kami memberikan sentuhan, baik itu penyediaan benih yang secara konkretnya barangkali yang di kegiatan, apa namanya kegiatan yang banyak kami lakukan misalnya dalam bentuk bantuan benih, mereka betul-betul mengharapkan benih dari Balai Perikanan Budidaya Air Pak Takalar. Sehingga dapat menjadi jawaban bahwa benih kami dapat diterima baik dan memiliki keunggulan. Salah satu tujuan dari pengembangan budidaya ikan bandeng adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan melalui sistem usaha dalam satu kawasan budidaya yang terintegrasi antara hulu dan hilir. Untuk hulunya, setidaknya untuk proses penyediaan benih, itu sudah tidak perlu diragukan lagi aspek ketersediaannya. Jadi, dari Balai Perikanan Budidaya Air Pak Takalar sendiri, kami terus berusaha untuk menyediakan benih-benih unggul dari mulai yang diproses melalui induk unggul, kemudian dari pemeliharaan larvanya sampai dengan benih yang siap ditebar dan dipelihara oleh pembudidaya di sana, itu juga kami terus jaga prosesnya, sehingga jaminan keunggulan benih itu bisa terjaga. Di samping juga ada semacam HSRT-HSRT yang dikelola oleh masyarakat, itu juga masih ada yang mensuplai benih di sana. Artinya dari sisi hulunya, para pembudidaya dipangkep, saya pikir tidak terlalu khawatir untuk terkait ketersediaan benihnya. Kemudian dari sisi tengahnya, on-farmnya, itu juga secara teknologi saya pikir para pembudidaya di sana sudah sangat memahami bagaimana cara budidaya ikan yang baik. Dan kami bersama dengan teman-teman dari penyuluh, kemudian dari dinas juga bersama-sama mendampingi mereka dari sisi proses di on-farmnya. Kami juga secara reguler melakukan pendampingan dan monitoring untuk mengetahui bagaimana kondisi kegiatan budidaya di sana. Kemudian dari sisi hilirnya, saya melihat di pangkep ini, jadi di kecamatan Labrakang ini, masyarakatnya sudah sangat aktif dengan menangkap potensi dari hasil budidaya yang ada di sana. Saya sudah melihat ibu-ibu di sana juga punya kegiatan dengan KM-UKM-nya atau industri rumah tangganya dengan menyediakan atau pengolah bandeng-bandeng hasil budidaya untuk menjadi produk olahan bandeng tanpa duri. Dan itu sudah dipasarkan baik secara langsung kepada pembeli maupun melalui otet-otet yang di bawah binaan penyuluh dan dinas perikanan yang ada di Kabupaten Pangkep. Ikan bandeng menjadi salah satu produk perikanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Ikan bandeng merupakan suatu komoditas perikanan yang memiliki cita rasa enak dan buri sehingga banyak digemari masyarakat. Selain itu, harga ikan bandeng juga terjangkau oleh segala lapisan masyarakat. Ikan bandeng digolongkan sebagai ikan berprotein tinggi dan tentunya kandungan gizi ikan bandeng dapat menjaga kekebalan tubuh. Melihat peluang tersebut, Siti Sainab, pelaku usaha pengolahan ikan bandeng yang telah menjadikan ikan bandeng mempunyai nilai tambah. Berbekal pengalaman, Siti Sainab menekuni usaha olahan ikan bandeng bersama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok Mato Anging sejak tahun 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, Ibu Siti Sainab, tinggal di kampung Mato Anging, desa Bontomanai. Ada pun nama kelompok olahan saya, yaitu kelompok Mato Anging. Berdirinya pengolahan ikan bandeng ini, yaitu mulai dari tahun 2014. Kalau olahan ini, ikan bandeng, awalnya adalah bandeng tanpa tulang atau bandeng tanpa duri. Saya olah kembali itu, ada yang saya olah menjadi bakso bandeng, abon, keripik bandeng, keripik bandeng bawang, juga keripik-keripik yang lainnya, nugget. Tak tanggung-tanggung, hasil olahan dari kelompok Mato Anging sudah dipasarkan ke luar pangkep hingga Papua dengan metode pemasaran secara online. Tingginya permintaan akan hasil olahan Sainab beserta anggota kelompoknya dapat merauk omset hingga 32 juta rupiah per bulannya. Kalau penjualannya itu, yaitu mulai dari lokal ke Makassar, warung-warung makan, sampai ke Jayapura dan Surabaya. Omset per bulan itu rata-rata 32 juta per bulan. Kalau untuk karyawan secara keseluruhan, yaitu 15 orang, ada pengurusnya dengan pengurus, yaitu 11 orang. Jadi semuanya 15 orang. Kalau rata-ratanya saya jual itu Rp15.000 per ekor, yaitu 250 gram. Kalau pemasarannya ini kan namanya itu sosmedia dimasukkan saya punya sekretaris itu, anak, sehingga biasa ada yang menelpon begitu, juta ini. Kalau masalah angginya itu, saya tidak pernah juga ketemu dengan orang yang saya kirimkan. Kalau bantuan mengenai peralatan yaitu mulai dari tahun akhir 2016, ada bantuan preser dengan dan meja kerja. Kalau harapan saya ini pemerintah bagaimana cara supaya di kelompok saya ini bisa berkembang, utamanya bagaimana cara supaya pemasaran ikan ini bisa lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Sebagai komoditi unggulan, ikan bandeng mendapatkan perhatian yang cukup serius baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Pangkep untuk senantiasa dikembangkan baik dari sisi budidaya ataupun pemasarannya. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha budidaya ikan bandeng serta meningkatkan citra atau image produk ikan bandeng tersebut dan tentunya untuk meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan bandeng di Kabupaten Pangkep. Pemerintah Kabupaten Pangkep sendiri sangat mendukung dan untuk program-program di depannya tentunya juga masih tetap mengharapkan dukungan daripada pemerintah pusat maupun provinsi dan tentunya kami sendiri di pemerintah daerah sehingga setiap tahunnya oleh Bapak Bupati akan mencanangkan ada kegiatan-kegiatan festival ikan bandeng yang ini untuk lebih memotivasi lagi masyarakat kita dan lebih menggaungkan lagi tentang ikan bandeng ini ke seluruh pelosok tanah air maupun link ke luar negeri. dan kami juga selalu berupaya untuk bagaimana supaya ikan bandeng ini dikenal di luar negeri dan punya pasar di luar yang bisa mendukung perekonomian daripada masyarakat pembudidaya kita khususnya pembudidaya ikan bandeng. Kami tetap juga masih mengharapkan dari bantuan KKP sendiri untuk bisa melengkapi sarana-prasarana yang ada selain itu juga ada pendampingannya dari pemerintah daerah sendiri dari APBD kalau kemarin 2022 itu kita sebatas pada pembinaan kepada kelompok dengan melakukan sosialisasi CBIB cara budidaya yang baik kemudian juga penerapan penggunaan probiotik untuk diaplikasikan oleh para petambah kita terhususnya kepada kampung bandeng dan juga kepada pembudidaya-pembudidaya di lainnya di area di luar kampung bandeng untuk ke depannya di tahun 2023 nantinya ini telah ada program dari pemerintah daerah untuk lebih memperkuat lagi fokus kepada penggunaan probiotik dengan memberikan pembinaan kepada seluruh kelompok kelompok pembudidaya yang ada di Kabupaten Pangkep untuk menggunakan probiotik itu Program Kampung Perikanan Budidaya Ikan Bandeng yang ada di Pangkajene dan Kepulauan adalah wujud nyata kehadiran Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di masyarakat guna meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan Kedepan program ini akan terus dikembangkan agar ikan bandeng Indonesia mampu terus menembus pasar internasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian pangan nasional selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati